Intro Beberapa waktu terakhir, dunia media sosial diibohkan seorang penjual payak asal Batam yang memiliki paras rupawan bernama Hendra Al-Fairus. Pria yang sebelumnya bekerja di hotel ini, banting setir menjual payak karena pandemi corona. Memakai label payak anak kos, payak hasil rasikan Hendra pun merambah hingga ke luar negeri. Sebagai kegiatan coba-coba, payak anak kos judul menjadi viral setelah Hendra mengubah kegiatannya membuat payak ke media sosial. Sempat muncul di media televisi nasional, Hendra pun menjadi anak muda dan menginspiratif di Batam. Pria lacang 30 tahun ini memulai usaha payak anak kos dengan modal Rp310.000 pada Juni tahun 2020 lalu. Nama banyak anak kos juga didapat karena pengalaman pribadinya, yaitu produksi payak di rumah kos yang disepanya sejak tahun 2015 lalu. Kaptang Pingkong tidak gangguan liat. Kita sama teman eksperimen-eksperimen, jadilah resep gitu. Baru kita mulai untuk jual. Pertama, Hendra cuma pura-pura aja sih live di Instagram, lagi makan payak, ngomong ke teman, aku jual payak lho gitu. Langsung pas malam itu ada yang pesan 3 kilo. Jumlah produksi yang kian meningkat dan strategi bisnis yang dilakukan membuat Hendra memutuskan untuk mengembangkan usaha dan memilih pindah ke Ruko di Komplek Pertokoan Mega Legenda II, Batam Center. Payak buatan Hendra ini terdiri dari beberapa varian, diantaranya payak kacang tanah, payak teri, payak udang rebon, payak kacang hijau, dan yang fenomenal, payak rawit. Ya, awalnya tuh saya nengok tuh di TikTok, lagi viral kan, payak anak kos, sudah saya coba, apalagi abangnya ganteng. Jadi mau coba nengok-nengok, ternyata dicoba juga enak payak kosnya. Enak ya? Iya. Momentum bulan Ramadan menjadi berkah tersendiri bagi Hendra. Pesanan payaknya terus bertambah, hingga membuat omsetnya meningkat 30 juta rupiah per bulan.